Hai guys, apa kabar semua? Semoga semuanya sehat ya. Ini hari kedua kami di Makassar, dan kami mau jalan-jalan. Nah ini kami melewati perumahan budidaya permai. Di dalam komplek ini, sekolah lamanya kelaris, namanya Bright Star School Makassar. Di sekolah ini ada nursery, kindergarten, kemudian ada primary dan secondary. Dan di sekolah ini menggunakan dua bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi teman-teman yang di Makassar, kalau lagi cari-cari sekolah untuk anaknya, mungkin boleh ya di cek, tanya-tanya di Bright Star School Makassar. Siapa tahu cocok. Nah ini kita sudah dekat dari M.TOS. Dan ini kami langsung naik ke lantai tiga, karena ini memang tujuan utama kami, anak-anak mau bermain. Dan anak-anak langsung senang, karena di sini benar-benar banyak permainan. Sementara di mal, di kota tempat tinggal kami di Inggris, tidak seperti ini. Terus mal di Indonesia kan bukannya sampai malam. Kalau di Inggris, jam tujuh, malnya sudah mulai tutup ya. Toko-tokonya sudah mulai tutup. Nah ini kami naik kereta, anak-anak mau pospuasi. Karena selama di Inggris, mereka baru satu kali naik kereta kayak gini. Lanjut, anak-anak bermain dengan uncle dan auntie mereka. Dan itulah ya teman-teman, bedanya tinggal di Indonesia. Yang kita sudah biasa dengan keramaian sampai tengah malam. Terus seperti kami yang pindah ke negara lain, di mana aktivitasnya itu ada batasan waktunya ya. Seperti mal tutupnya jam sekian. Jadi anak-anak merasakan hal yang berbeda dengan di Indonesia. Selanjutnya kami masuk ke Mr. DIY. Nah kalau masuk ke Mr. DIY, biasanya kan rencana cuma beberapa item saja yang mau dibeli. Tapi kalau sudah masuk nih, biasanya jadi banyak teman-teman. Karena kan unik-unik barangnya. Dan juga kan murah. Masih terjangkau. Nah ini Jovino tiba-tiba datang bawa mainan. Katanya mau beli yang ini. Saya ambil keset kaki juga. Kalau lihat bunga-bunga seperti ini teman-teman, saya sangat senang. Meskipun bunga plastik ya, tapi tetap senang melihatnya. Dan akhirnya saya ambil beberapa. Rencananya beli beberapa item saja. Dan ternyata belanjaan kami banyak. Tapi memang sih barang-barang yang diperlukan. Nah total belanjaan kami ini Rp. 578.000. Selanjutnya kami turun ke lantai 2. Kita beli sepatu untuk anak-anak merek Jackson. Terima kasih ya teman-teman sudah nonton video kami. Sampai jumpa di next video. Bye! Dan ini saya singgah beli langsat. Tapi sayangnya langsatnya sudah tidak fresh lagi. Karena sudah bukan musimnya.